Timnas U19 belum punya pelatih, AFF U18 dan Piala Asia U19 menanti. Setelah menentukan pelatih Timnas Senior, Putri, dan Timnas U23 juga Timnas U16, sampai saat ini PSSI belum menunjuk pelatih Timnas Indonesia U19. Padahal, Timnas U19 punya dua agenda penting di tahun 2019. Timnas Indonesia U19 akan tampil di Piala AFF U18 dan kualifikasi Piala Asia U19 2020. Dan tentunya untuk meraih hasil yang maksimal, butuh persiapan yang matang untuk kompetisi di dua ajang tersebut. Piala AFF U18 tahun 2019 akan digelar di Vietnam. Turnamen tersebut dimulai tanggal 4 sampai 18 Agustus. Seperti kita ketahui, Timnas Indonesia U19 pernah menjadi juara di turnamen ini pada tahun 2013 lalu. Dan tentunya, masyarakat sepak bola tanah air berharap melihat skuad Garuda kembali mengangkat tropi juara. Setelah Piala AFF di Vietnam, Garuda Nusantara ditunggu kualifikasi Piala Asia U19 2020. Ajang ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Oktober 2019. Melihat dari kebutuhan tim, skuad Timnas Indonesia U19 tahun depan, kemungkinan besar akan menggunakan pemain jebolan Timnas U16. Bagas, Bagus, dan kawan-kawan tampil impresif saat menjuari Piala AFF U16 dan lolos hingga perempat final Piala Asia U16. PSSI sendiri saat ini masih menimbang siapa yang akan menjadi pelatih Timnas U19. Ada nama Fahri Hussaini. Meski mendulang sukses dan prestasi, belum tentu dipercaya menukangi Timnas U19. Ya, setelah keputusan 4 pelatih disahkan usai rapat komite eksklusif EXO PSSI di Hotel Sultan, Jakarta, hari Kamis 20 Desember lalu. Namun, dalam susunan pelatih Timnas tersebut masih ada slot kosong, yaitu pelatih Timnas U19. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driono, bahwa belum ditentukannya pelatih Timnas Indonesia U19 karena ada beberapa hal, terutama soal kesinambungan program pembinaan usia muda. PSSI belum menentukan sikap. Meski banyak para pengamat dan pecinta sepak bola tanah air memprediksikan sutradara Timnas U19 paling pas adalah Fahri Hussaini. Karena secara usia, anak asuh Fahri Hussaini di Timnas U16 tahun depan sudah beranjak menjadi 17-18 tahun. Kedekatan secara emosional Fahri dengan para pemain juga sudah dibuktikan di lapangan. Lalu, apalagi yang kurang? Dan menyikapi kegalauan PSSI yang belum juga menentukan keputusan siapa pelatih Timnas U19, Fahri Hussaini santai berkomentar. Saya belum tahu, sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan PSSI. Setiap keputusan yang dibuat PSSI pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang. Saat disinggung untuk nama pelatih yang sudah diumumkan, Fahri berkomentar. Ya, mungkin memang tidak ada nama saya. Tapi saya tahu, Allah punya rencana lain dibalik semua ini. Jika memang diminta PSSI untuk melatih Timnas, Fahri Hussaini sudah sangat siang. Namun Fahri tidak ingin lagi menangani Timnas U16 yang sudah dibawanya menjadi juara piala FF U16. Menanggapi hal tersebut, begini komentar Fahri Hussaini. Kalau ditanya dan diminta, saya siap. Tapi kan, saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak mau melatih Timnas U16 lagi. Tidak ada tantangan buat saya. Yap, saatnya naik kelas ya, Coach. Kita tunggu saja. PSSI akan tunjuk siapa yang akan arsiteki Timnas U19. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan berikan komentar yang positif untuk kemajuan sepak bola kita. Saya Ademagenta. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.